Secara fisik, puasa mengistirahatkan organ pencernaan yaitu lambung, usus, pankreas, empedu, dan liver. Aktivitas organ-organ pencernaan ini menyesuaikan dengan metabolisme selama berpuasa. Liver mengontrol cadangan energi tubuh, melepaskan gula atau energi dari cadangan yang ada. Di lambung, produksi asam lambung menurun. Cadangan empedu yang terkonsentrasi selama puasa siap menerima makanan saat berbuka puasa. Di pankreas, ablik insulin tutup selama puasa. Gantinya, diproduksi hormon yang memberitahu liver dan otot untuk melepas cadangan gula. Produksi enzim pencernaan juga berkurang. Usus kecil sering terkontraksi, kira-kira 4 jam sekali. Usus besar, cairan-cairan yang berasal dari makanan diserap dan juga pembantu ginjal mengembangkan kandungan air dalam tubuh. Berpuasa terbukti baik bagi kesehatan tubuh. Jadi, selamat menjalankan dan menikmati puasa.